Untuk memimpin seleksi, apa maksudmu dengan kualifikasi? Ningki mengerutkan kening. Bos, aku pikir kamu bergegas kembali karena kamu mendengar beritanya. Dalam waktu satu bulan, di arena ibu kota Kekaisaran Sembilan Negara, akan ada kompetisi besar antara 36 sekte teratas dan 108 sekte yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Di saat itu, akan ada peringkat baru. Dulu, sekte Klautri Sing kita selalu berada di posisi terbawah, bergantian antara peringkat 35 besar dan 36 besar bersama dengan sekte Murni Jernih. Tapi sekarang berbeda. Denganmu di sini, bukankah orang-orang jenius dan jenius itu suka memotong sayuran? Duan Yingjun berkata dengan penuh semangat. Oh, begitu. Ningki tidak peduli dengan detail ini. Sedangkan untuk peringkat Klautri Se Sek, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Di mata Duan Yingjun, sikap tenangnya menjadi tak terduga. Seperti yang diharapkan dari bos besar. Dia bahkan tidak memikirkan masalah sebesar itu. Dia pasti fokus pada kultivasi. Itu sebabnya dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam satu atau dua tahun. Momong-momong, bos, sebaiknya kamu tidak keluar selama jangka waktu ini. Ku dengar ada banyak orang yang menginginkan nyawamu, terutama Klautri Naga. Mereka sudah menyebarkan berita bahwa dalam setahun, mereka pasti akan mengambil tempat pertamamu di peringkat Naga. Duan Yingjun melanjutkan. Tempat pertama di peringkat Naga. Menurutku, aku bukan orang yang seperti itu lagi. Sekarang Ningki telah menembus kelas Douzong, dia secara alami tidak dapat di peringkat di peringkat Naga. Di peringkat berikutnya, dia kemungkinan akan muncul di main ranking. Adapun peringkatnya, kemungkinan besar dia akan sama dengan Tuoba King Feng. Ningki ingat bahwa Tuoba King Feng seharusnya berada di peringkat 200 teratas dalam peringkat manusia. Haha, jika kakak Dongfang tahu bahwa peringkatku lebih tinggi darinya, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Ningki sangat menantikannya. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum pada Duan Yingjun dan berkata, Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jangan khawatir. Momomomong, apakah Anda pernah melihat Penatua Xiaoping? Menguasai, saya pikir dia pergi ke Kerajaan Ilahi di Timur. Kata Duan Yingjun. Apakah dia juga pergi ke Kerajaan Ilahi dari Timur? Ningki sebelumnya curiga bahwa Penatua Xiaoping menyukai Sentu Yuanba. Dari kelihatannya, kemungkinan besar itu benar. Bagaimana dengan Penatua Wu-hu? Ningki bertanya. Sebelum Duan Yingjun sempat menjawab, Wu-hu menerobos udara dan mendarat di samping Ningki. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan seutas aura douzong dari tubuh Ningki. Hal ini menyebabkan Wu-hu langsung terpana. Bos, Penatua Wu-hu ada di sini. Kata Duan Yingjun. Penatua Wu-hu. Ningki tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya. Ning, Ningki, dengan kultifasimu saat ini, jika aku tidak salah, kamu sudah menjadi douzong. Wu-hu berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Apa, bagaimana ini mungkin? Duan Yingjun dan Duan Fei-fei terkejut. Ketika murid sekte luar di sekitarnya mendengar kata-kata Penatua Wu-hu, mereka semua menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Kakak senior Ning adalah douzong. Mustahil. Aku ingat dia baru saja menerobos ke kelas douhuang beberapa waktu lalu. Itu benar, masih ada sembilan ujian hidup dan mati di alam douhuang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Ada beberapa kakak senior di sekte dalam yang telah terjebak dalam sembilan tahap hidup dan mati selama 30 hingga 40 tahun dan masih tidak dapat menerobos. Tetua Wu-hu pasti salah melihatnya. Meskipun aku juga merasa aura kakak senior Ning agak aneh, dia seharusnya berlatih metode ki atau teknik bela diri yang luar biasa. Tai Bing dan beberapa puncak douhuang yang baru saja kembali ke Cloud Reasing Sek juga terkejut. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Wu-hu menghirup udara dingin dan memandang Ningki seolah sedang melihat monster. Bo, Bo, Bos, kamu benar-benar seorang dosong. Duan Yingjun tergagap. Di sampingnya, wajah Duan Fei-fei menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Ningki benar-benar seorang dosong. Mungkinkah dia mengalami pertemuan luar biasa dalam waktu singkat ini? Saya masih ingin mengungguli dia. Sepertinya saya terlalu naif. Tai Bing mengungkapkan senyuman pahit. Beberapa puncak douhuang di sampingnya menelan seteguk air liur dan menatap Ningki dengan kaget. Tidak heran Penatua Meng menerimanya sebagai murid sejati. Potensi orang ini jauh di luar imajinasi saya. Sangat disesalkan. Jika saya tidak dibutakan oleh 200 kristal spiritual menengah, dia akan menjadi murid saya sekarang. Ah ah ah. Hati Wu-hu kacau dan dia dipenuhi penyesalan. Penatua Wu-hu, saya baru saja hendak bertanya tentang tuanku dan Penatua Siabing. Ningki tersenyum. Penatua Meng. Apa yang terjadi dengan Penatua Meng dan Penatua Siabing? Wu-hu tercengang. Kemudian, dia menyadari bahwa Ningki seharusnya mengacu pada Sentu Yuanba. Oh, kamu berbicara tentang Penatua Sentu. Ya, Penatua Siabing pergi ke Kerajaan Suci Timur untuk mencari tuanku, kan? Ningki bertanya. Memang. Wu-hu mengangguk. Apakah dia meninggalkan pesan? Apakah tuanku menemui masalah? Ningki bertanya. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Penatua Sentu mengirim pesan kepada Penatua Siabing untuk membantu. Namun, menurut saya itu bukan masalah besar. Kata Wu-hu. Oh, itu bagus. Ningki menghela nafas lega. Setelah Wu-hu pulih dari keterkejutannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Ningki, kamu sekarang adalah seorang dosong. Tiga hari kemudian, sekte luar akan merekrut sejumlah murid baru. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk mengambil alih? Karena persaingan peringkat, semua Penatua di akun sibuk. Tadinya aku berencana untuk pergi sendirian. Bagaimana? Apakah kamu ingin pergi? Wajah Wu-hu dipenuhi antisipasi. Menyelenggarakan kompetisi seleksi sekte luar. Ningki terkejut. Dia ingin menolak tetapi dia ingat bahwa Wu-hu sangat menghormatinya sejak dia memasuki Cloud Racing Sek. Wu-hu bahkan ingin menjadikannya sebagai murid. Tampaknya tidak tepat untuk menolaknya sekarang. Ningki menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan menemani Penatua Wu-hu. Haha, itu hebat. Wajah Wu-hu menunjukkan sedikit kegembiraan. Niat awalnya adalah untuk tinggal bersama Ningki selama jangka waktu tertentu sehingga dia bisa bertanya apakah dia punya rahasia kultivasi. Jika dia dapat mempelajari sedikit, itu akan sangat membantu pencapaiannya di masa depan. Kota Awan meningkat. Karena kompetisi seleksi murid sekte luar dari sekte Cloud Racing, banyak talenta muda yang datang. Setiap penginapan kembali penuh. Kakak Senior Liu, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi sekte Cloud Racing? Saya mendengar bahwa banyak orang meninggal setiap saat. Zantai Kingsuan berdiri bersama Liu Suifeng dengan ekspresi khawatir. Kali ini, dia menemani Liu Suifeng ke kota Cloud Racing karena Liu Suifeng ingin menjadi murid sekte luar dari sekte Cloud Racing. Saudari muda Kingsuan, ini satu-satunya cara bagiku untuk membalas dendam. 672. Memiliki kemiripan yang mencolok. Zantai Kingsuan menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, Liu Suifeng tidak ada hubungannya dengan Ningki. Itu hanya karena dia secara tidak sengaja mempermalukan Ningki ketika dia membunuh pemimpin bajak laut Tengkorak di hutan Tianfeng. Namun, dia tidak menyangka budidaya Ningki akan melonjak lagi dan lagi. Bahkan Master Sekte Kabut Hijau saat ini, Mu Xingchen, harus memberikan wajah Ningki. Mungkin kakak bela diri Senior Liu benar-benar bisa menjadi murid luar dari sekte Cloud Racing. Kemudian di masa depan, sumber daya budidaya yang bisa dia peroleh akan sekitar 10 kali lebih banyak daripada di sekte Kabut Hijau. Dengan cara ini, akan ada peluang baginya untuk melampaui Ningki. Berpikir sampai di sini, Zantai Kingsuan tersenyum dan berkata, kakak Senior, ayo kita segera mencari penginapan agar kita tidak terlambat dan tidak punya tempat untuk menginap. Ya, Liu Suifeng mengangguk. Kota Cloud Racing, kediaman tuan kota. Gubernur kota, Yun Jinghong, juga merupakan salah satu tetua diakon dari sekte Cloud Racing. Namun, dia adalah seorang Dozong puncak dan sudah setengah kaki memasuki kelas Dozun. Posisinya di Cloud Racing Sek cukup tinggi. Bahkan Sentu Yuanba harus membungkuk dan menyapanya saat melihatnya. Oleh karena itu, dia dikirim oleh penatua berpakaian hijau untuk menjaga kota Cloud Racing. Melihat Wu Hu dan Ningki yang kesepian, ekspresi Yun Jinghong berubah jelek, penatua Wu Hu, jumlah orang yang menghadiri pertemuan seleksi murid pengadilan luar kali ini mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimana Anda akan mengelolanya jika sekte tersebut hanya mengirimmu sendirian? Wu Hu tersenyum, penatua Jinghong, kita berdua. Dua orang. Saat itulah Yun Jinghong melihat lagi ke arah Ningki. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seperti ekspresi Wu Hu. Mereka sama-sama terkejut. Ini karena dia juga menemukan aura Douzong di tubuh Ningki. Kamu, kamu adalah Douzong. Penatua pengelola baru dari sekte Cloud Racing kami. Seru Yun Jinghong. Elder Jinghong, kamu salah paham. Dia baru bergabung di Cloud Racing Sek selama beberapa tahun. Dia diterima sebagai murid oleh Elder Sentu pada seleksi murid luar yang terakhir. Ketika Wu Hu melihat ekspresi terkejut Yun Jinghong, dia tersenyum puas. Apa? Yun Jinghong bahkan lebih terkejut lagi. Apakah ini berarti Douzong muda di depannya ini hanyalah seorang doang beberapa tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa menjadi Douzong hanya dalam beberapa tahun? Penatua Jinghong, kita pernah bertemu sebelumnya. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia pernah melihat pihak lain di istana tuan kota sebelumnya, tetapi kecil kemungkinannya pihak lain mengenalinya. Yun Jinghong buru-buru menangkupkan tinjunya dan membalas salamnya. Ketika Wu Hu melihat pemandangan ini, senyum puas di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia sudah lama tidak senang dengan Yun Jinghong. Mereka berdua adalah penatua diaken, tetapi Yun Jinghong sangat arogan. Hanya ketika menghadapi tetua berjubah hijau barulah dia mengungkapkan sedikit kerendahan hati. Tapi sekarang, setelah menangkupkan tangannya ke arah Ningki, dia segera membalas salamnya. Bisa dibayangkan bahwa di dalam hatinya, Yun Jinghong sudah menganggap Ningki sebagai putra surga yang bangga dengan latar belakang yang mendalam. Bagaimana aku harus memanggilmu? Yun Jinghong menyipitkan matanya dan tersenyum. Saya Ningki. Ningki tertawa. Ningki, kenapa dia terdengar begitu familiar? Tunggu sebentar. Yun Jinghong berseru, yang pertama di peringkat naga, Ningki. Ya, itu dia. Wu Hu tersenyum bangga. Jejak kegembiraan muncul di mata Yun Jinghong. Namun, ia segera menjadi lebih terkejut. Berdasarkan apa yang dia ketahui, budidaya Ningki seharusnya hanya berada di puncak kelas Dohuang beberapa bulan yang lalu. Bagaimana dia bisa menembus penghalang ke sembilan dan menjadi Dozong dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah dia selama ini menyembunyikan kultifasinya? Hmm, itu sangat mungkin. Yun Jinghong sangat yakin dengan tebakannya. Meski begitu, kemampuan Ningki menjadi Dozong di usia yang begitu muda sudah dianggap sebagai kebanggaan surga tingkat pertama di sembilan klan besar. Kebanggaan surga biasa bahkan tidak bisa mengejarnya. Terlebih lagi, dia pernah menjadi yang pertama di peringkat naga. Memikirkan hal ini, Yun Jinghong buru-buru dan antusias mengobrol dengan Ningki. Karena seleksi baru akan dimulai dalam tiga hari, Ningki dan Wu Hu menghabiskan tiga hari ini berjalan-jalan di sekitar kota Cloud Rishing di bawah keramah tamahan Yun Jinghong. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Ada lebih dari dua ribu talenta muda berkumpul di rumah gubernur. Mereka semua adalah murid dari berbagai klan besar yang ingin menjadi murid luar sekte Cloud Rishing. Jumlah orang di sana jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ningki ingat bahwa hanya ada sekitar seribu orang di generasinya. Liu Suifeng berdiri sendirian di sudut. Ketika pandangannya menyapu Dou Wang, dia sedikit panik. Ini karena para Dou Wang ini seumuran dengannya. Beberapa bahkan lebih muda darinya. Tidak ada kekurangan Dou Wang puncak di antara mereka. Di sekte kabut hijau, bakatnya sudah dianggap sebagai yang terbaik. Tidak banyak Dou Wang semudah dia di wilayah itu. Sekarang, dia sudah menghilang di tengah kerumunan. Kaka, kali ini, kultivasi kita telah meningkat secara signifikan. Saya yakin kita bisa berhasil menjadi murid luar sekte Cloud Rishing. Si Men He tersenyum dan berkata pada Si Men Jing. Si Men Jing tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua adalah murid dari Heaven Sword Marcus Mansion. Sejak gagal dalam seleksi sebelumnya, mereka telah bekerja keras untuk menjadi Dou Wang bintang delapan. Oleh karena itu, keduanya dipenuhi rasa percaya diri untuk seleksi kali ini. Gubernur ada di sini. Semua orang memandang Yun Jing Hong dengan penuh semangat. Mereka melihat Yun Jing Hong membawa Ningki dan Wu Hu ke platform tinggi. Hei, siapa pemuda di samping gubernur itu? Dia seharusnya menjadi tetua diakon dari sekte Cloud Rishing. Senang rasanya menjadi seorang dosong. Tampaknya dia berusia 20-an. Dia harus bisa mempertahankan penampilan mudanya. Ya, itu masuk akal. Yang di sampingnya adalah penatua Wu Hu. Saya telah melihatnya di beberapa pilihan sebelumnya. Beberapa pilihan sebelumnya. Saudaraku, Bolehkah saya bertanya sudah berapa banyak pilihan yang Anda ikuti di sini? Tidak lebih, tidak kurang, tiga pilihan. Saudaraku, kamu memiliki ketekunan. Aku mengagumimu. Di antara 2000 orang, tiga di antaranya tiba-tiba berubah ekspresi saat melihat Ningki. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin, seharusnya dia terlihat mirip. Liu Suifeng memandang Ningki. Matanya pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, dia menjadi curiga. Dia tidak melihat Ningki selama beberapa tahun dan tidak dapat mengingat seperti apa rupa Ningki. Selain itu, setelah Ningki memperoleh garis keturunan-keturunan Titan pemusnahan dunia, tinggi badan dan fisiknya telah mengalami perubahan besar. Hal ini membuat Liu Suifeng semakin yakin bahwa orang tersebut bukanlah Ningki. Dia seharusnya menjadi tetua diakon dari Sekte Cloud Rishing. Kakak, kita seharusnya tidak salah orang, kan? Semen dia bertanya dengan kaget. Semen Jing memandang Ningki dengan hati-hati. Meskipun dia jauh lebih tinggi, aku yakin itu dia. Mungkinkah Sekte Cloud Rishing membiarkan dia menjadi tuan rumah seleksi murid luar? Semen dia sangat terkejut. Sangat mungkin. Semen Jing menganggupkan kepalanya. Semuanya, seleksi murid luar dari Sekte Cloud Rishing akan segera dimulai. Selama periode ini, hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Jika ada yang takut, kalian masih punya waktu untuk mengatakannya. Yun Jinghong berkata dengan suara yang jelas. Suaranya menyebar ke seluruh tempat dengan bantuan Doki miliknya. Setelah beberapa saat, tidak ada yang memilih mundur. Yun Jinghong tersenyum puas dan berkata kepada Ningki, kapal perangmu seharusnya tidak cukup. Aku akan mengirim bawahanku untuk mengirim mereka ke hutan luas. Pada saat itu, kami hanya akan merekrut 500 murid. Serigala Hijau Penatua Wuhu kapal perang nomor 1 seharusnya sudah cukup. Terima kasih, Penatua Jinghong. Ningki dan Wuhu menangkupkan tangan dan tersenyum. 673 Sebuah Konspirasi Ningki berdiri di depan kapal perang Serigala Hijau nomor 1 milik Wuhu sementara Wuhu berdiri di sampingnya. Di belakang mereka berdua ada lebih dari 500 pemuda jenius. Mereka semua memandang Wuhu dan Ningki dengan hormat, berharap keduanya akan berbalik dan melihat mereka. Mungkin mereka bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam seleksi dan keduanya akan menyukai potensi mereka dan langsung menerima mereka sebagai murid. Ningki, ini adalah batu kendali untuk teknik iblis bumi terlarang. Dengan itu, orang-orang ini tidak akan bisa meninggalkan area itu tanpa izin kita. Wuhu mengeluarkan sebuah batu yang memancarkan cahaya putih pucat dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki dengan penasaran mengambilnya dan meliriknya. Ketika dia mengulurkan tangan untuk memegang batu itu, dia dapat dengan jelas merasakan sensasi samar datang dari beberapa tempat di hutan yang luas. Itu seharusnya menjadi penghalang teknik terlarang. Setelah terbang beberapa saat, semua orang sampai di lokasi pemilihan. Setelah semua pemuda dan jenius yang dikirim Yun Jinghong telah pergi, mereka dengan hormat membungkuk ke arah Ningki dan Wuhu, lalu berbalik dan pergi. Hah! Ningki sepertinya melihat wajah yang dikenalnya. Namun, orang itu dengan cepat menghilang ke dalam hutan yang luas dan Ningki tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin dia, kan? Kalau itu dia, maka masalah ini akan menarik. Sudut mulut Ningki melengkung. Setelah 2.000 lebih orang memasuki hutan yang luas, Ningki dan Wuhu berdiri di kapal perang dan memantau setiap gerakan mereka. Kadang-kadang, mereka berkomunikasi satu sama lain. Si Menjing dan saudaranya ada di sini lagi. Ningki melihat si Menjing dan si Menhei. Ningki, kamu pernah melihatnya sebelumnya? Wuhu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka juga ada di sini pada seleksi sebelumnya. Ningki tersenyum. Wuhu mendengar ini dan melirik budidaya keduanya sebelum mengangguk. Maka potensi mereka seharusnya tidak buruk. Saya ingat ada tujuh bintang doang ke atas dalam seleksi sebelumnya. Kedua orang ini tidak termasuk di antara mereka. Dengan kata lain, mereka telah menembus dua level dalam waktu singkat. Tidak buruk. Pada titik ini, dia melirik Ningki dan tertawa canggung. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Penatua Wuhu terlalu sopan. Ningki tersenyum tipis. Mereka adalah murid klan Duan. Huh, teknik bela diri yang digunakan pria itu sepertinya berasal dari klan Ji. Keluarga Ji. Itu adalah klan di bawah klan Bai Xiao. Ia sangat kuat dan memiliki iblis tingkat doseng yang tua. Mengapa seorang murid dari klan seperti itu ingin menjadi murid dari sekte Cloud Rising kita? Wajah Ningki menunjukkan sedikit kecurigaan. Selanjutnya, dia dan Wuhu menemukan semakin banyak orang yang di luar dugaan mereka. Klan di belakang orang-orang ini semuanya setara dengan Cloud Risingsek. Misalnya, klan Zhou dari klan Fang dan klan Fang dari klan Kong, serta klan Lu dari klan Timur dan klan Cao dari klan Cao. Ningki bahkan menemukan bahwa beberapa orang awalnya adalah murid sembilan klan super. Namun saat mendaftar, mereka sepertinya belum melaporkan nama aslinya. Hanya saja kelompok orang ini tidak menyangka Ningki memiliki benda yang menantang surga seperti sistem. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa melihat asal-usulnya dalam sekejap. Klan Fang, klan Ding, klan Sikong, klan Dongfang, klan Chu, klan Yuan, klan Tuoba, klan Bai Xiao, klan Suge. Masing-masing klan telah mengirim setidaknya tiga orang dan paling banyak enam orang. Orang, selain klan di bawah kendali mereka, di antara dua ribu orang ini, setidaknya seratus dari mereka tidak ada di sini untuk menjadi murid luar dari sekte Cloud Rising. Mereka punya motif lain. Ningki mengingat setiap wajah dalam pikirannya. Setelah perhitungan singkat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah itu, Ningki mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Menarik. Sepertinya sekte Cloud Rising kita akan menjadi lebih kuat. Para murid dari klan itu semua ada di sini karena reputasi kita. Haha. Wuhu tertawa puas. Dia bukan Ningki, jadi dia hanya bisa melihat asal-usul sebagian kecil orang. Jika dia tahu bahwa murid dari sembilan klan besar ada di antara mereka, dia tidak akan berpuas diri, tetapi khawatir. Bagaimanapun, tindakan sembilan klan besar mungkin memiliki motif yang sangat kuat di baliknya. Penatua Wuhu, ayo pergi ke sana dan melihatnya. Ningki tersenyum tipis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah yang dikenalnya muncul tidak jauh dari sana dan berkata kepada Wuhu. Wuhu menganggup dan kapal perang itu terbang. Liu Suifeng dengan tenang melihat keempat orang yang mengelilinginya. Keempat orang ini semuanya adalah Dou Wang Bintang 1. Jika mereka menyerang pada saat yang sama, kemungkinan besar Liu Suifeng akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Ada perintah dari atas bahwa kita semua harus masuk ke dalam sekte Cloud Rishing. Oleh karena itu, kita harus membunuh sebanyak yang kita bisa. Mengapa kita tidak menyerang bersama-sama dan segera menghabisinya? Baiklah. Sepakat. Tidak bagus. Kita berempat tidak perlu menyerang Dou Wang sampah semacam ini. Aku sendiri saja sudah cukup. Seorang pemuda halus dan tampan yang tampak berusia dua puluhan berjalan di depan Liu Suifeng. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya Ji Kai Wen. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Ji Kai Wen. Liu Suifeng menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya orang ini bukanlah murid dari klan besar. Dia berkata dengan lemah, Liu Suifeng. Oh, itu Saudara Liu. Bagaimana kalau begitu, jika Saudara Liu dapat memblokir sepuluh gerakan dari saya, saya akan membuat keputusan dan melepaskan Anda. Bagaimana menurut Anda? Ji Kai Wen tersenyum tipis. Arogan. Jejak kemarahan muncul di mata Liu Suifeng. Pihak lain juga merupakan Dou Wang bintang satu seperti dia. Namun, dia sangat sombong. Hal ini menyebabkan Liu Suifeng merasa sangat tidak senang. Namun, dia tidak punya pilihan lain melawan mereka berempat. Oleh karena itu, Liu Suifeng bertanya dengan lemah, Apakah kamu serius? Tentu saja. Ji Kai Wen tersenyum. Melihat ini, tiga orang lainnya menghela nafas dan mengangguk. Liu Suifeng tersenyum tipis. Baiklah, ayo. Tubuh Ji Kai Wen bergerak sedikit. Tanpa gerakan apapun yang terlihat, Liu Suifeng sudah terlempar. Dia menabrak pohon besar dan mengeluarkan setegup darah. Sangat lemah. Ji Kai Wen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ayo pergi. Kata tiga orang lainnya. Ya. Di mata mereka, Liu Suifeng bukan lagi ancaman. Oleh karena itu, mereka berempat segera kehilangan minat pada Liu Suifeng dan pergi. Beberapa saat kemudian, Liu Suifeng perlahan bangkit berdiri. Wajahnya dipenuhi kebencian saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ji Kai Wen dan tiga lainnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak pasrah. Kami berdua adalah doang bintang satu, namun dia mampu mengalahkanku dalam satu gerakan. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk menjadi murid luar dari sekte Cloud Rising. Di kapal perang, Wu Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, bakatmu terlalu buruk. Tidak ada gunanya. Terima dia. Ningki tersenyum tipis. Apa? Wu Hu mengira dia salah dengar. Orang ini adalah seseorang yang kukenal. Terimalah dia. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika saatnya tiba. Ningki mengungkapkan senyuman aneh. Wu Hu hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Setelah itu, dia memandang Ningki dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman dan mengangguk. Baiklah. 674. Ketakutan Liu Suifeng Dalam seleksi murid luar sekte Cloud Rising tahun ini, dapat dikatakan bahwa murid dari sembilan klan besar adalah karakter utamanya. Mereka memenangkan setiap pertempuran, dan hampir tidak ada yang bisa menandingi mereka. Namun, mereka berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, dan pada akhirnya secara alami membentuk sebuah tim. Jika bukan karena Wu Hu, yang tidak tahan lagi dan berteriak agar mereka berhenti, semua orang pasti sudah dikalahkan oleh mereka. 7 hingga 800 orang yang tersisa membentuk aliansi dan bergandengan tangan untuk melawan mereka. Baru pada saat itulah mereka berhasil menghentikan gelombang kekalahan. Sebulan kemudian, hanya tersisa 600 orang yang belum menyerah. Mereka semua berdiri di bawah kapal perang dan menatap Ningki dan Wu Hu. Kamu, 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 kalian semua, majulah. Wu Hu menunjuk murid dari sembilan klan besar satu per satu. Ketika dia menunjuk murid dari sembilan klan besar, mereka akan mengungkapkan ekspresi bangga dan terbang ke kapal perang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ketika dia menunjuk ke arah Simen Jing dan Simen He, keduanya akan menunjukkan ekspresi terkejut dan dengan penuh semangat terbang ke kapal perang. Ketika mereka melewati Ningki, mereka akan mengukurnya dengan cermat. Liu Suifeng termasuk di antara 600 orang ini. Setiap kali dia menghadapi lawan yang kuat, ketika dia merasa akan kalah, lawannya secara misterius akan kalah di tangannya. Di bulan ini, dia telah menemui hal semacam ini beberapa kali. Setelah orang lain menemukannya, mereka tidak menemukan masalah dengan Liu Suifeng. Kamu harus memilihku. Liu Suifeng berdoa dalam hatinya. Setelah 499 orang terpilih, sisanya menunjukkan antisipasi dan kegugupan. Hanya ada satu tempat tersisa. Siapa itu? Liu Suifeng sedikit kecewa. Dia tahu dengan jelas bahwa budidayanya adalah yang paling lemah di antara lebih dari 100 orang yang tersisa. Hanya sedikit yang bisa dia kalahkan. Sedangkan sisanya, dia bukan tandingan mereka. Wu Hu tersenyum sambil memandang semua orang. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Liu Suifeng. Kamu. Dia. Mengapa penatua Wu Hu memilihnya? Budidaya orang ini sangat biasa. Dia bahkan bukan orang biasa. Paling-paling, dia di bawah rata-rata. Aku tahu, musuh-musuhnya selalu menghadapi hal-hal aneh. Kemungkinan besar dia adalah murid dari sekte Cloud Rissing. Menarik. Jika Yuan memicinkan mata ke arah Liu Suifeng. Dia sedikit terkejut. Liu Suifeng sangat biasa di matanya. Mengapa Cloud Rissing Sek memilih orang seperti itu? Aku. Aku. Liu Suifeng berkata dengan tidak percaya. Mem, itu kamu. Ekspresi tidak sabar muncul di wajah Wu Hu. Apakah kamu tidak berencana menjadi murid luar dari Cloud Rissing Sek? Lalu aku akan mencari orang lain. Tidak. Tidak. Aku hanya sedikit terkejut. Bahkan dalam mimpiku, aku ingin menjadi murid sekte luar dari sekte Cloud Rissing. Liu Suifeng buru-buru terbang ke sisi Wu Hu. Setelah itu, dia dengan hati-hati melirik Ningki dan Wu Hu. Wajah familiar Ningki seperti duri di tenggorokannya. Namun, menghadapi Ningki yang satu kepala lebih tinggi darinya, dia masih tidak mengenalinya. Anak ini sepertinya tidak mengenal Ningki. Aneh. Wu mengungkapkan ekspresi ragu, lalu dengan tidak sabar melambaikan tangannya ke arahnya. Pergi dan berdirilah dengan benar, kita akan kembali ke sekte. Lebih dari seratus orang di bawah kapal perang berbalik dan pergi dengan kecewa. Ini, Tetua, aku punya teman baik di Cloud Rissing City. Bolehkah aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal? Liu Suifeng berkata dengan suara rendah. Anda. Wu Hu baru saja hendak memarahinya ketika dia melirik Ningki. Melihat Ningki sedikit menganggup, Wu mengubah kata-katanya dan berkata, Baiklah. Terima kasih, Penatua. Liu Suifeng menangkupkan tangannya karena terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa meskipun tetua dari Cloud Rissing Sek memiliki temperamen yang buruk, dia tetaplah orang yang baik. Tidak lama kemudian, kapal perang itu kembali ke Cloud Rissing City. Liu Suifeng segera melihat Zantai Kingsuan yang menunggu dengan cemas di lokasi yang disepakati. Dia terbang ke Zantai Kingsuan dengan tidak sabar. Zantai Kingsuan tiba-tiba melihat Liu Suifeng dan tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan penuh harap, Saudara senior Liu, apakah kamu berhasil? Ya. Liu Suifeng tersenyum dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Benar-benar, Anda benar-benar menjadi murid sekte luar dari Cloud Rissing Sek. Itu hebat. Zantai Kingsuan sangat gembira. Kemudian, dia melirik kapal perang di udara. Ketika dia melihat Ningki, ekspresinya tiba-tiba membeku. Tenggorokannya bergerak naik turun tanpa disadari saat dia menelan seteguk air liur. Ning, Ningki. Zantai Kingsuan berkata dengan susah payah. Ningki, he he, bukan anak itu. Penatua ini sedikit mirip dengan Ningki. Liu Suifeng terkejut. Dia langsung bereaksi dan tersenyum tipis. Nona Kingsuan, kita bertemu dengan tergesa-gesa sebelumnya. Saya pergi sebelum kita bisa menyusul. Saya ingin tahu apakah murid Anda itu baik-baik saja. Suara Ningki tiba-tiba terdengar dari belakang Liu Suifeng. Nona Kingsuan. Perasaan buruk muncul di hati Liu Suifeng. Dia perlahan berbalik dan melihat Ningki, yang selama ini dianggap sebagai tetua dari Rissing Cloud Sek, berdiri di belakangnya dengan senyuman di wajahnya. Dia bahkan tidak menyadari kapan dia muncul. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin Ningki. Bagaimana Ningki bisa sejajar dengan sesepuh tingkat dosong? Badai muncul di hati Liu Suifeng. Di saat yang sama, dia sedikit ketakutan. Lingyin baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Ning. Zantai Kingsuan tersenyum pahit. Sebelumnya, Zantai Lingyin ditampar oleh Ningki saat dia bertanding dengan UAR kecil. Hingga saat ini, dia belum keluar dari bayang-bayang. Namun, beraninya dia mengatakan ini. Mungkinkah karena Anda, dia sering terbangun dari kondisi meditasinya saat berkultivasi? Zantai Kingsuan berhenti dan dengan hati-hati menatap Liu Suifeng. Melihat wajahnya yang pucat, dia berpikir bahwa Ningki juga berpartisipasi dalam pertemuan seleksi Cloud Rissing Sek ini. Karena keduanya telah menjadi murid sekte luar, dia perlu meringankan hubungan di antara mereka. Bagaimanapun, budidaya Ningki saat ini jauh dari apa yang bisa ditangani Liu Suifeng. Memikirkan hal ini, Zantai Kingsuan buru-buru berkata kepada Ningki, Saudara Ning, kesalahpahaman antara kamu dan senior Liu sudah berakhir. Bisakah kamu berteman mulai sekarang? Teman-teman, bagaimana orang ini memenuhi syarat untuk berteman dengan Ningki? Wu Hu terbang ke bawah dan mendengus dengan nada menghina setelah mendengar kata-kata Zantai Kingsuan. Anda, Zantai Kingsuan sedikit mengernyit. Dia sangat tidak puas dengan Wu Hu. Kingsuan, Ini adalah sesepuh dari Cloud Rishing Sek. Jangan bersikap kasar. Liu Suifeng terkejut. Dia takut Zantai Kingsuan secara tidak sengaja akan menyinggung Wu Hu dan segera memperkenalkannya dengan suara rendah. Seorang tetua dari Cloud Rishing Sek. Itu pastilah penjabat penatua dari pertemuan pemilihan murid sekte luar ini. Itu adalah eksistensi level Dozong. Wajah Zantai Kingsuan sedikit memucat. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, tetua. Kamu bukan murid dari sekte Cloud Rishing milikku. Tidak perlu tunduk padaku. Wu Hu sama sekali tidak terpesona oleh kecantikan Zantai Kingsuan dan berkata dengan kasar. 675. Menjaga wanita simpanan. Pada saat ini, bibir Liu Suifeng bergerak sedikit saat dia mengirimkan transmisi suara ke Zantai Kingsuan di depan Ningki dan Wu Hu. Semakin banyak Zantai Kingsuan mendengar, wajahnya menjadi semakin pucat. Ningki adalah salah satu pembawa acara seleksi. Mungkinkah dia seorang penatua diaken dari Cloud Rishing Sek? Ningki adalah murid sejati dari sekte Cloud Rishing. Bagaimana murid sekte luar bisa memenuhi syarat untuk menjadi temannya? Wu Hu melanjutkan. Murid sejati dari Cloud Rishing Sek. Wajah Liu Suifeng menunjukkan sedikit keputusasaan. Zantai Kingsuan tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Aku kasar. Aku akan segera pergi bersama Kingsuan. Liu Suifeng menekan kemarahan dan penghinaan di hatinya dan menangkupkan tangannya. Setelah kamu memasuki sekte Cloud Rishing, kamu akan menjadi anggota dari sekte Cloud Rishing. Apakah kamu ingin menjadi manusia atau hantu? Ningki tersenyum. Ningki, lakukan apapun yang kamu mau padaku selama kamu melepaskan Kingsuan. Liu Suifeng berkata dengan lembut. Kakak senior Liu. Zantai Kingsuan tersentuh. Mata Ningki berkilat jijik. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak punya permusuhan dengan Nona Kingsuan. Mengapa saya harus membunuhnya? Sekarang setelah Anda melihatnya, ikuti saya kembali ke sekte. Liu Suifeng masih ingin memucapkan beberapa patah kata lagi, namun dia langsung ditahan oleh Wu Hu dan dibawa ke kapal perang. Kemudian, Ningki tersenyum pada Zantai Kingsuan dan berbalik untuk terbang ke kapal perang. Pada saat berikutnya, kapal perang Serigala Hijau No. 1 terbang menuju ke arah sekte Cloud Rishing dengan kecepatan yang sangat cepat, menghilang dari pandangan Zantai Kingsuan dalam sekejap mata. Kakak senior Liu dalam bahaya. Zantai Kingsuan bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Di kapal perang, yang lain dapat melihat bahwa hubungan antara Liu Suifeng dan Ningki agak aneh. Sepertinya ada permusuhan di antara keduanya. Mereka semua memandang Liu Suifeng dengan perasaan senang hati. Ji Kai Wen akhirnya mengerti mengapa Liu Suifeng bisa bergabung dengan Cloud Rishing Sek meski sangat lemah. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, Ji Kai Wen melirik Ningki dengan rasa takut. Mereka masih tidak tahu bahwa Ningki adalah naga peringkat nomor 1 yang berhasil menembus 9 putaran di Celestial B Square dan membunuh Tuoba King Feng. Kalau tidak, kelompok orang ini mungkin tidak setenang sekarang. Lingkungan Liu Suifeng kosong. Tidak ada yang berani berdiri bersamanya karena takut terlibat. Saat ini, pikirannya sedang kacau. Dia melirik punggung Ningki dari waktu ke waktu, merasa sedikit bingung tentang masa depannya. Ningki sengaja menjadikanku murid sekte luar dari sekte Cloud Rishing. Mungkinkah dia ingin memberiku pelajaran di sekte tersebut? Jika itu masalahnya, apa yang harus aku lakukan? Lari! Liu Suifeng mengepalkan tangannya. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia punya kesempatan, dia akan melarikan diri dari sekte Cloud Rishing dan kembali ke sekte Kabut Hijau. Setidaknya di sana, dia akan menjadi favorit surga. Dia tidak akan menjadi orang biasa dan dia tidak akan diganggu oleh Ningki. Tidak lama kemudian, kapal perang itu terbang ke pegunungan di luar Cloud Rishing sek dan mendarat di sebuah alun-alun besar. Disinilah Ningki turun terakhir kali. Di alun-alun, sudah ada lebih dari 10 penatua diakon yang menunggu. Sejak Sentu Yuanba merekrut favorit surga yang tidak normal seperti Ningki, para tetua diakon ini diam-diam berharap mereka bisa meniru pengalaman Sentu Yuanba. Oleh karena itu, ketika Liu Suifeng dan murid sekte luar baru lainnya turun, mereka segera menggunakan mata emas berapi-api untuk menjemput mereka. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Si Malin memandang Jika Yuan sambil tersenyum. Dia tahu bahwa sekilas bakat Jika Yuan luar biasa. Jika Yuan ragu-ragu sejenak, ia tidak mau menyetujui permintaan si Malin. Bagaimanapun juga, si Malin hanyalah Dozong bintang 1. Bakat seperti itu tidak terlalu bagus. Setiap tetua diklanji memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada si Malin. Namun, agar tidak mengekspos dirinya selama misi ini, Jika Yuan hanya bisa berpura-pura bahagia dan setuju. Separuh kecil dari favorit surga dari sembilan klan besar dan favorit surga dari klan di bawah mereka telah dipilih. Sesepuh diakon ini membungkuk kepada Wu Wu dengan puas sebelum berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan Ningki. Itu juga karena prasangka mereka bahwa hanya Wu Wu yang akan menjadi tuan rumah seleksi. Terlebih lagi, karena Ningki sengaja menyembunyikan auranya, mereka tidak menyadarinya sejenak. Eh, itu tidak benar. Kenapa anak di samping Wu Wu terlihat begitu familiar? Si Malin hendak pergi setelah memilih beberapa murid ketika langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia memandang Ningki dengan sedikit keraguan. Jika tubuh Ningki seperti seorang sarjana kurus sebelum dia memperoleh keturunan Titan penghancur dunia, maka dia seperti seorang jenderal di medan perang sekarang. Perubahan pada tubuhnya sangat besar. Si Malin tidak mengenal Ningki, jadi dia tidak yakin. Wu Wu, siapa ini? Kamu adalah malai yang diperiksa. Wu Wu tersenyum dan berkata, kamu tidak mengenalinya. Itu Ningki. Ningki, itu benar-benar dia. Si Malin menghirup udara dingin. Dia memandang Ningki dengan kaget, kamu sudah menjadi dosong. Dia tahu bahwa Ningki adalah nomor satu di peringkat naga. Namun, bagaimana dia bisa menerobos dalam beberapa bulan singkat? Mungkinkah dia tidak perlu berlatih sembilan ujian hidup dan mati? Tetua Si Malin, lama tidak bertemu. Ningki tersenyum. Sejak mereka berpisah di penjara naga, dia tidak melihat Si Malin selama beberapa waktu. Budidaya Si Malin sama dengan Wu Wu dan tidak meningkat banyak. Tidak heran mereka tidak menjadi murid sejati dengan kultifasinya, tetapi menjadi penatua. Kemungkinan besar keempat tetua pemegang lampu besar dapat melihat bahwa bakat Wu Wu dan yang lainnya telah mencapai batasnya. Baiklah, lama tidak bertemu. Si Malin menganggup dengan susah payah. Jejak penyesalan muncul di matanya. Kamu juga menyesalinya. Ah, jika kamu bertahan saat itu, dia pasti menjadi murid salah satu dari kita. Wu Wu mengirimkan suaranya. Penatua Sentu telah mengambil harta karun. Si Malin tersenyum pahit. Setelah itu, suasana hatinya sedang baik karena dia telah menerima Ji Kai Wen dan yang lainnya sebagai muridnya. Namun, dia merasa itu tidak seberapa. Setelah bertukar beberapa kata dengan Ningki, dia berbalik dan pergi bersama Ji Kai Wen dan yang lainnya. Baiklah, mereka yang belum diterima sebagai murid oleh Diakon Penatua, akan ada tetua biasa yang akan membawamu ke tempat tinggal para murid sekte luar. Ingat, jangan menimbulkan masalah. Wu Wu berkata dengan jelas. Ya, Wu Wu, Zhang Panjang. Semua orang berkata serempak. Setelah Diakon Penatua dan yang lainnya pergi, para Penatua biasa yang telah menunggu lama juga maju. Ningki melirik Liu Suifeng, berbalik dan pergi. Liu Suifeng tahu bahwa Ningki meliriknya. Namun, dia tidak berani menatap Ningki. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Ningki mendarat di jalan tempat tinggal para murid sekte luar. Ketika dia hendak mencapai halaman rumahnya, dia tiba-tiba menemukan sekelompok besar orang mengelilingi halaman rumahnya. Sepertinya ada suara wanita. Bahkan ada seorang anak kecil. Mungkinkah senior Ning memiliki wanita simpanan di rumahnya? Itu mungkin saja. Hehehe. Yingjun, bagaimana menurutmu? Duan Fei-Fei berkata dengan ekspresi aneh. Duan Yingjun tertawa dan berkata, bos masih muda dan penuh semangat. Memiliki seorang wanita adalah hal yang normal. Tidak perlu heran. Mendesah. Banyak murid perempuan mendengar ini dan menunjukkan ekspresi kecewa. Uhuk-uhuk. 676. Membunuh Metzi. Itu kakak senior Ning. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian dengan cepat berpencar, hanya menyisakan sekelompok murid sekte luar yang memiliki hubungan baik dengan Ningki. Misalnya saja Duan Yingjun, Duan Fei-Fei, dan Situ Yi yang baru saja kembali ke sekte setelah menyelesaikan tugasnya. Tai Bing juga berdiri di samping Situ Yi. Apakah aku begitu menakutkan? Ningki tertawa mencela diri sendiri. Kemudian, dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, mengapa kalian semua berkumpul di depan pintu saya? Apa yang terjadi? Bos, katakan sejujurnya, apakah kamu menyembunyikan seorang wanita di dalam? Duan Yingjun berjalan ke sisi Ningki, dengan senyuman yang diketahui semua pria. Wanita, mungkinkah? Ningki mengatupkan bibirnya dan tersenyum, hari ini sejumlah besar murid baru masuk. Kamu harus mengajari mereka peraturannya, jadi lakukan pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, Ningki mendorong pintu dan memasuki halaman. Duan Yingjun masih ingin mengikuti, tapi pintunya sudah ditutup. Wajah Duan Yingjun menunjukkan kebencian. Ayo pergi dan sambut orang baru. Situ Yi berjalan ke sisi Duan Yingjun dan berkata sambil tersenyum tipis. Ningki berjalan selangkah demi selangkah ke halaman belakang, dan sebelum dia bisa bereaksi, sesosok tubuh menghantam lengannya seperti kilat, dan kemudian, aroma menyegarkan mengalir ke hidung Ningki. Seorang wanita. Dan seorang wanita yang sangat menggerahkan. Ningki buru-buru menurunkannya. Di depannya berdiri seorang wanita dengan rambut ungu dan sepasang sayap di punggungnya. Dia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi sosoknya telah berkembang hingga ekstrim. Dia montok, dan yang terpenting, dia masih mengenakan pakaian lama yang ditinggalkan Ningki di halaman. Dan sayap di punggungnya panjangnya tiga atau empat kaki. Malaikat. Ini adalah reaksi pertama Ningki. Tidak, itu ungu kecil. Kamu perempuan. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merasakan aura yang sangat familiar dari wanita ini. Aura ini milik Little Valet. Tapi dia selalu mengira Little Purple adalah laki-laki. Bagaimana ia menjadi perempuan setelah transformasi? Menguasai. Ungu kecil memandang Ningki dan tersenyum manis. Kamu telah berhasil mengembangkan teknik transformasi iblis. Ningki mendengar Little Purple berbicara untuk pertama kalinya, dan dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Ya, ungu kecil menganggup dengan berat. Gambarmu. Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya, karena penampilan Little C terlalu mematikan. Bunuh Metzi. Di mana Little Gold dan yang lainnya. Saat Ningki membuka mulutnya, beberapa sosok muncul di depannya. Di antara mereka, ada dua sosok yang hanya setinggi lutut Ningki. Mereka tampak berusia 4 atau 5 tahun. Yang satu memiliki kepala penuh rambut kuning dan mata tajam. Yang lainnya gemuk seperti anak laki-laki gemuk dengan sedikit warna merah di wajah putihnya. Oh, ada orang lain. Orang ini tampaknya berusia 18 atau 19 tahun. Dia berpakaian putih, dan rambut hitam legam menutupi bahunya. Pada pandangan pertama, dia memberikan kesan muda yang anggun, tapi setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat jejak kusam di matanya. Kamu seekor kuda putih kecil. Ningki bertanya. Pemuda berjubah putih itu terkekeh dan mengangguk. Tuan, dia masih belum bisa berbicara. Dia terlalu bodoh. Anak laki-laki berambut emas itu memeluk paha Ningki. Apakah kamu Xiaojin? Ningki terkejut. Ini aku. Anak laki-laki berambut emas itu mengangguk gembira. Jadi, kamu masih segar. Ningki memandang anak kecil gendut itu. Bocah kecil gendut itu terkekeh, dan sedikit air liur menetes dari sudut mulutnya. Pilpo melihara roh, Pilpo melihara roh. Jadi begitu. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kesadaran. Baik Xiaojin dan Little Fresh Matt masih di bawah umur, jadi setelah bertransformasi, mereka menjadi anak-anak. Ungu kecil dan putih kecil sudah dewasa dan bahkan melampaui batas ras mereka sendiri, jadi yang satu bertransformasi menjadi gadis berusia 15 atau 16 tahun, dan yang lainnya menjadi anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun. Meskipun gadis itu sedikit konyol dan anak laki-laki itu sedikit konyol, Ningki sudah lama menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Jadi sekarang mereka berempat telah berubah, Ningki sangat senang. Ungu kecil, bisakah kamu mengecilkan sayapmu? Ningki bertanya. Jika sayap umu kecil tidak bisa dikecilkan, akan sangat merepotkan untuk keluar di masa depan. Sekilas orang akan mengenalinya sebagai binatang iblis, dan dia akan menghadapi banyak bahaya saat berjalan di wilayah manusia. Tentu, awasi aku. Little Purple tersenyum bangga, lalu sayap di punggungnya menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, mereka menyusut hingga seukuran telapak tangan dan tertekup di punggungnya. Melihat ini, Ningki menganggup puas. Mengenakan pakaian untuk menutupi sayapnya, orang lain tidak akan tahu. Sister Little Purple sangat kuat. Xiaojin bertepuk tangan. Bocah gendut itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu bertepuk tangan. Pil pemelihara roh, pil pemelihara roh. Ningki melangkah maju untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya dan memasukkan selusin pil pemelihara roh tingkat mistik tingkat rendah ke dalam mulutnya. Baru pada saat itulah bocah gendut itu mengunyah dengan puas. Melihat hal tersebut, anak laki-laki berbaju putih itu tiba-tiba ngiler. Pil pemelihara roh, pil pemelihara roh. Ningki memutar matanya ke arahnya. Berhenti berpura-pura. Anak laki-laki berpakaian putih itu mendesis, menyedot air liur ke dalam mulutnya, dan tersenyum bodoh pada Ningki. He he he. Ambillah, semua orang memilikinya. Ningki sangat senang. Dia mengeluarkan 4.000 pil pemelihara roh tingkat mistik tingkat rendah yang telah diarencanakan untuk dibawa ke tanah terlarang tulang kering untuk ditukar dengan batu pemurnian dewa. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan 4 cincin interspatial dan memberikannya kepada mereka. Di masa depan, kamu bisa meletakkan semua pil pemelihara roh di sana. Selain itu, karena kamu telah berubah, kamu bisa menggunakan senjata tempur. Masing-masing senjata tempur tingkat surga tingkat rendah ini juga satu. Ningki memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia membagikan sumber daya kepada 4 anak kecil. Jika Jikai Wen dan yang lainnya melihat ini, mereka pasti akan menangis. Bahkan klan sebesar mereka tidak akan mendapat perlakuan sebaik itu. Mereka bisa mendapatkan senjata do peringkat surga bawah dalam waktu sesingkat itu. Karena kamu telah bertransformasi, kamu juga dapat mempraktikkan metode budidaya umat manusia. Ningki menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia berencana untuk mengajarkan teknik dewa perang dan tubuh dewa perang kepada keempat anak kecil itu. Budidaya umu kecil saat ini setara dengan puncak alam kaisar. Little White Horse, Xiao Jin, dan Little Fresh Mead hanya setara dengan King Realam Warrior. Namun, selama mereka mempraktikkan teknik dewa perang dan badan dewa perang, dengan garis keturunan binatang iblis mereka, budidaya mereka pasti akan melonjak dalam waktu singkat. Metode budidaya umat manusia. Baiklah-baiklah. Umu kecil menganggup dengan cepat. Tapi sebelum itu kalian semua harus punya nama. Hem, aku menganggap kalian semua sebagai anakku, jadi kalian semua akan mengambil nama keluargaku. Ningki tersenyum tipis. Ningzi, Ningbai, Ningjin, Ninggemuk. Hem, bagaimana pendapatmu tentang keempat nama ini? Kalau begitu aku akan dipanggil Ningzi. Kata umu kecil dengan gembira. He he, kuda putih kecil tertawa bodoh. Nama baik, kata emas kecil dengan gembira. He he, Little Fatih tertawa bodoh. Sepertinya Ningbai dan Ninggemuk harus dijaga. Kecerdasan mereka sepertinya agak rendah. Ningki diam-diam menghitung dalam hatinya. Selanjutnya, Ningki awalnya berencana mengasingkan diri. Namun demi masa depan keempat anak kecilnya, ia menjadi orang tua yang tegas. Dalam seminggu, dia menyuruh keempat anak kecil itu mempelajari teknik dasar dewa perang dan badan dewa perang. 677. Hidup dalam bayangan cangkang biji melon. Ha, Ningjin melayangkan pukulan, dan tinju kecilnya mengeluarkan suara keras di udara. Di seberangnya ada Fatih Ning. Dia langsung menerima pukulan Ningjin dengan tubuhnya, lalu sambil berteriak, dia meninju tubuh Ningjin dengan backhand. Ha, ha, ha. Kedua anak kecil itu saling bertukar pukulan dan bersenang-senang. Tubuh dewa perang juga mengalami kemajuan pesat saat mereka bertarung. Ningbai sedikit sedih. Dia terus-menerus ditangkap oleh Ningzi dan kemudian dilempar ke bawah. Meski sedikit menyedihkan, kecepatan kultifasi tubuh dewa perang sedikit lebih cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, tubuh dewa perangnya telah berkembang ke tingkat kedua yang sebenarnya. Dan Little Zidane yang lainnya hanya berada di puncak level pertama yang sebenarnya. Ningki duduk di kursi, menyilangkan kaki, dan memandang keempat lelaki kecil itu dengan puas. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti, dia akan melihat mereka muncul dalam wujud manusia di hadapannya. Rasanya seperti melihat anak-anak yang dengan susah payah dibesarkannya akhirnya menjadi berbakat. Dia merasakan pencapaian. Jelek sekali. Jika aku bertransformasi, aku pasti akan terlihat lebih baik dari mereka. Little Six menemukan setumpuk biji melon entah dari mana. Dia memegang biji melon dengan satu kaki dan terus memasukkan biji melon ke dalam mulutnya dengan kaki lainnya. Dia dengan terampil memasukkan daging ke dalam mulutnya dan kemudian meludahkan kulit biji melon ke samping. Di kaki Ningki, sudah ada tumpukan kulit biji melon setinggi setengah kaki. Setelah kamu selesai makan, ingatlah untuk membersihkannya. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar untuk bernapas di kemudian hari. Ningki memutar matanya ke arah Little Six. Itu mudah. Lihat. Si kecil enam mencibir dan berteriak pada tumpukan kulit biji melon, awan. Bangkit. Awan putih kecil mengangkat kulit biji melon dan terbang dengan kecepatan sangat cepat ke halaman kecil di kejauhan. Ini dia lagi. Liu Suifeng memandangi kulit biji melon yang jatuh dari langit dengan ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Selama periode waktu ini, dia bersembunyi di halaman dan berkultivasi. Dia bahkan tidak berani menerima misi apapun. Dia takut Ningki akan membunuhnya secara diam-diam. Dia ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, sebulan yang lalu, saat ia sedang bercocok tanam di pekarangan, tiba-tiba setumpuk cangkang biji melon jatuh menimpa kepalanya. Saat itu, Liu Suifeng terkejut, mengira itu adalah senjata tersembunyi. Pada akhirnya, ketika dia mengetahui bahwa itu adalah kulit biji melon, dia marah, tetapi dia tidak dapat menemukan pelakunya. Sejak saat itu, dia akan melihat tumpukan kerang berjatuhan dari langit setiap hari. Adapun dari mana cangkang itu berasal, dia tidak bisa mengetahuinya. Lambat laun, Liu Suifeng curiga ada seseorang yang mencoba menakutinya. Memikirkan betapa dia adalah yang terlemah di antara murid-murid sekte luar dari sekte Cloud Reasing, Liu Suifeng tidak berani marah. Dia hanya bisa menyapu cangkangnya ke sudut dan tidak membuangnya. Selama sebulan terakhir, dia hidup dalam ketakutan. Setiap hari, dia menyesal meninggalkan sekte kabut hijau. Bukankah lebih baik menghadap tembok di belakang gunung? Setidaknya, hari-hari saat itu terasa nyaman. Mendesah. Liu Suifeng menghela nafas dan bangkit untuk menyapu cangkangnya ke sudut. Ningki agak terdiam melihat Little Six menggunakan bakatnya dalam masalah seperti itu. Membuang sampah sembarangan. Itukah yang harus kamu, seorang Sky Dragon kuno, lakukan? Ningki berkata dengan nada menghina. Lalu apa yang harus aku, seorang Sky Dragon kuno, lakukan? Anda harus tahu bahwa saya masih anak-anak. Saya belum dewasa. Dalam puluhan ribu tahun, ketika saya dewasa, Anda akan tahu betapa mengesankannya saya. Little Six berkata dengan nada menghina, dan meludahkan dua cangkang biji melon lagi, yang kebetulan mengenai kepala Ningki. Wajah Ningki segera menjadi sangat pucat, dan dia sekali lagi memasukkan Little Six ke dalam ruang hewan peliharaan iblis. Setelah itu, dia memandang Ningzi dan teman-temannya dengan tatapan puas. Syukurlah, aku masih memilikinya. Sekte awan meningkat. Di luar pintu masuk gunung. Setelah Zhongyin menerima kabar bahwa Ningki telah kembali ke sekte tersebut, dia menghentikan misinya dan bergegas kembali tanpa henti. Saat dia tiba di pintu masuk gunung, dia tiba-tiba dihentikan oleh sesosok tubuh. Anda. Zhongyin memandang sosok itu dengan sedikit waspada. Orang ini tampaknya berusia 20-an atau 30-an. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan dia tinggi. Dia berpakaian putih dan yang paling menarik perhatian adalah pedang raksasa di punggungnya. Aura yang terpancar dari pedang raksasa itu membuat Zhongyin merasa khawatir. Ini karena auranya sangat mirip dengan senjata pertempuran peringkat surga tingkat rendah. Namun, siapa yang akan meninggalkan senjata pertempuran peringkat surga di luar dengan begitu mudah? Bukankah itu tersembunyi di dalam cincin kosmik? Zhong. Dia pastinya seorang Zhong. Selain itu, dia memiliki senjata pertempuran peringkat surga tingkat rendah. Dia kemungkinan besar adalah seorang Zhong dengan latar belakang yang luar biasa. Keberadaan seperti itu pasti tidak bermaksud merampoknya dengan menghentikannya. Halo, bolehkah saya tahu jika Anda adalah murid dari Cloud Rising Sec? Pemuda itu berkata dengan sopan sambil tersenyum. Iya, bolehkah aku tahu siapa kamu? Apakah ada alasan bagimu untuk menghentikanku? Zhongyin mengangguk. Oh, aku pedang ilahi Tuoba. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Pedang ilahi menerima. Zhongyin sedikit terkejut pada awalnya. Setelah itu, sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Jika pihak lain adalah keberadaan yang dia bayangkan, maka dia akan menghadapi iblis pembunuh. Peringkat Tuoba Divine Sword di main ranking tidaklah tinggi. Bahkan lebih rendah dari Dongfang Haojie. Namun, peringkat pada peringkat pria sebagian besar ditentukan oleh penilaian klan baik Xiao terhadap potensi seseorang. Peringkat pada peringkat manusia tidak akan mempengaruhi budidaya pedang ilahi Tuoba. Dia adalah seorang Douzong puncak dan sudah setengah kaki memasuki kelas Douzun. Keberadaan seperti itu dikenal sebagai Douzun setengah langkah di wilayah Dongzuan. Jika hanya sekedar kultifasi, Zhongyin tidak akan takut. Kuncinya adalah garis keturunan klan Tuoba itu gila. Orang tua pedang ilahi Tuoba telah meninggal di usia muda dan dia telah mengalami banyak penampilan angkuh. Tuoba Fengqiao, tetua dari cabang ke-9 klan Tuoba, merasa kasihan padanya dan membawanya untuk mengajarinya metode ki dan teknik bela diri. Namun, kemampuan pemahaman Divine Sword Tuoba sangat buruk. Dia masih seorang Douhuang bahkan ketika dia berusia 30-an. Ketika semua orang berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menembus kelas Douhuang, pedang ilahi Tuoba meninggalkan klan Tuoba. Kali berikutnya dia muncul adalah 10 tahun kemudian. Saat itu, dia telah menjadi Douzong bintang 1. Beberapa kebanggaan surga yang terkenal dari klan Tuoba ingin mempermalukannya tetapi semuanya dibunuh oleh pedang ilahi Tuoba. Pedang ilahi Tuoba bahkan membunuh anggota klannya sendiri dengan sangat bersih. Bisa dibayangkan betapa pedang ilahi Tuoba yang haus darah. Setelah itu, pedang ilahi Tuoba terus menantang kebanggaan surga itu, membunuh mereka satu persatu. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mencapai puncak kelas Douzong dan menjadi Douzun setengah langkah. Jumlah kebanggaan surga yang mati di tangannya berjumlah setidaknya 300. Namun, klan Bai Xiao masih meragukan bakatnya. Dengan demikian, peringkatnya di daftar fana tidak meningkat banyak. Mengapa iblis seperti itu datang ke Rising Cloud Sek? Zong Yin bertanya dengan hati-hati, Saudara pedang ilahi, apa yang kamu inginkan? Pedang ilahi Tuoba tersenyum. Saya ingin menantang Ningki dari Rising Cloud Sek. Bahwa saya menemuinya. Tantang Ningki. Awalnya Zong Yin terkejut, lalu dia tertawa datar. Saudara Ning hanyalah seorang Douhuang. Saudara pedang ilahi sudah menjadi Douzong. Bukankah ini tidak adil? Haha, informasimu sudah ketinggalan saman. Dia sekarang adalah seorang Douzong. Oleh karena itu, aku bisa menantangnya. Jika dia tidak berani menerimanya, maka sekte awan meningkatmu akan disebut sekte penyu. Pedang ilahi Tuoba tersenyum. Beraninya kamu. Teriakan keras terdengar dari jauh. Beberapa murid dalam berkumpul dan secara kebetulan mendengar kata-kata menghina pedang ilahi Tuoba. Mereka segera menyerang. 678. Pedang ilahi datang. Pedang ilahi Tuoba tersenyum ketika dia melihat ke arah murid sekte dalam dari sekte Cloud Rising. Dia dengan ringan menyerang dengan telapak tangannya, dan beberapa dari mereka langsung terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, meninggalkan beberapa garis darah di udara. Pedang ilahi Tuoba, Kamu melukai murid-murid batinku di depan sekte Cloud Risingku. Itu tidak benar. Zhongyin buru-buru terbang ke sisi murid yang terluka. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka tidak dalam bahaya besar. Dia kemudian beralih ke pedang ilahi Tuoba. Senior Zhong, siapa orang ini? Beberapa murid sekte dalam yang terluka memandang pedang ilahi Tuoba dengan ketakutan di mata mereka. Dia adalah pedang ilahi Tuoba. Kata Zhongyin dingin. Pedang ilahi datang. Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Belum lagi pedang ilahi Tuoba, murid manapun dari sembilan klan super bukanlah seseorang yang mampu mereka sakiti. Aku bilang aku hanya ingin menantang Ningki. Jadi, bawa aku ke dia secepatnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Pedang ilahi Tuoba tersenyum tipis. Mulai pembantaian. Apa yang ingin dia lakukan? Tunggu. Zhongyin tiba-tiba teringat bahwa pedang ilahi Tuoba pernah mengatakan bahwa Ningki sudah menjadi dosong. Bagaimana mungkin? Dia telah melihat Ningki beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, budidaya Ningki bahkan lebih rendah daripada miliknya. Bagaimana dia bisa menjadi dosong dalam beberapa bulan singkat? Dia pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Memikirkan hal ini, Zhongyin berkata kepada pedang ilahi Tuoba, Ning Junior sebenarnya bukanlah seorang dosong. Saudara pedang ilahi, kamu pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana kalau begini, bawa aku menemuinya dan semuanya akan menjadi jelas? Jika dia benar-benar bukan seorang dosong, aku akan berbalik dan pergi. Pedang ilahi Tuoba tersenyum tipis. Baiklah. Zhongyin mengangguk. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Setelah itu, grup tersebut langsung memasuki cloud rising sec. Tidak lama kemudian, mereka muncul di depan halaman Ningki. Secara kebetulan, Liu Suifeng lewat. Ketika dia merasakan aura Zhongyin bahkan lebih menakutkan daripada aura Dingluo, mata Liu Suifeng bersinar karena rasa ingin tahu. Mengapa ahli seperti itu datang ke Ningki? Aku akan memanggil Junior Ning sekarang. Saudara pedang ilahi, jika kamu salah mengira dia sebagai orang lain, aku harap kamu bisa pergi sesuai janjimu. Kata Zhongyin pada pedang ilahi Tuoba. Pedang ilahi Tuoba tersenyum. Saya sudah bisa merasakan auranya. Dengan itu, dia menjentikkan jarinya, dan pintu setinggi 3 meter itu langsung meledak berkeping-keping. Anda. Zhongyin menatap kosong sejenak sebelum dia menjadi marah. Namun di saat berikutnya, dia merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Detik berikutnya, dia dan murid-murid pelataran dalam lainnya juga terlempar ke udara, menghantam dinding di sekitarnya dengan keras. Para murid pelataran luar di halaman semuanya berlari keluar, melihat pemandangan ini dengan takjub. Siapa? Siapa yang berani menghancurkan halaman Tuanku? Duan Yingjun dengan marah berlari keluar bersama Duan Fei-Fei dan melihat Zhongyin terbaring di kakinya dengan darah merembes dari sudut mulutnya. Kakak senior Zhongyin. Duan Yingjun ketakutan. Apa yang terjadi dengan Zhongyin? Dia adalah puncak bermartabat Dohuang yang telah melangkah ke gerbang kehidupan dan kematian ketiga. Bagaimana dia bisa dipukuli sampai keadaan seperti itu? Oh, ketika Duan Yingjun mengetahui bahwa ada beberapa murid sekte dalam yang mirip dengan Zhongyin, ekspresinya berubah serius saat dia melihat pedang ilahi Tuoba. Jadi kamu di sini untuk membalas dendam. Itu hebat. Mata Liu Suifeng menunjukkan sedikit kejutan. Dalam waktu singkat, semua murid pelataran luar bergegas mendekat. Pada saat yang sama, Wu Hu juga tiba dengan beberapa penatua diaken dan mendarat di depan pedang ilahi Tuoba. Siapa kamu? Wu Hu menatap dingin pedang ilahi Tuoba. Penatua Wu Hu, dia adalah pedang ilahi Tuoba. Zhongyin berdiri dengan dukungan Duan Yingjun dan berkata dengan marah. Kami adalah pedang ilahi. Hai. Selain sebagian kecil dari orang-orang yang hadir yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sisanya menarik nafas dalam-dalam dan menatap pedang ilahi Tuoba dengan kaget. Dia adalah pedang ilahi Tuoba. Iblis dari keluarga Tuoba. Kakak senior, siapakah pedang ilahi Tuoba? Kamu tidak tahu, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa orang-orang dari sembilan klan super telah mati di tangannya dalam sebuah kompetisi. Dia adalah seorang maniak pembunuh. Sangat kuat. Dalam sebulan terakhir, Liu Suifeng telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Eselon atas Dongsuan. Dia tahu betapa kuatnya sembilan klan super. Salah satu murid mereka bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Namun, seseorang dari keberadaan seperti itu telah mati di tangan orang ini. Dan orang ini masih hidup dan bersemangat. Ini secara tidak langsung membuktikan betapa menakutkannya dia. He he, Ningki, apakah kamu masih bisa menang melawan-lawan yang begitu menakutkan? Mata Liu Suifeng menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak sabar untuk melihat akhir tragis Ningki. Pedang Ilahi Tuoba, apa yang kamu lakukan di sini? Mata Wuhu berkilat kaget. Saya di sini untuk menantang Ningki. Dia ada di dalam. Pedang Ilahi Tuoba tersenyum tipis. Tantang Ningki. Beberapa diakon penatua saling memandang dengan rasa takut. Salah satu dari mereka bertanya dengan curiga, kompetisi pemeringkatan akan segera dimulai. Apakah Anda diinstruksikan untuk menantang Ningki saat ini? Diinstruksikan. Pedang Ilahi Tuoba memperlihatkan senyuman menghina. Apa hubungan kompetisi peringkatmu denganku? Kemudian, dia berteriak ke arah halaman, Ningki, aku tahu kamu ada di dalam. Keluarlah. Beraninya kamu. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari halaman dan hendak bertabrakan dengan pedang Ilahi Tuoba. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba muncul di antara keduanya dan mengulurkan tangan untuk menekan kepala kecil Ningjin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Berdirilah di samping. Ningki memarahi. Ningjin menganggup dengan sedih dan berjalan ke samping untuk berdiri bersama Ningzi dan yang lainnya. Suosh, Suosh, Suosh. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung memandang ke arah Ningki, Ningzi dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, Senior Ning menyembunyikan wanita simpanan. Ada juga dua anak. Apakah mereka anak-anaknya? Tidak, ada seorang pemuda. Ning Senior menyukai pria dan wanita. Seseorang memperlihatkan ekspresi ngeri. Ningki tidak tahu bahwa dia telah disalahpahami. Dia melirik serutan kayu di tanah dan kemudian melihat pedang Ilahi Tuoba. Aku membeli pintu ini seharga satu juta kristal spiritual menengah. Kamu merusaknya. Aku tidak akan memerasmu. Beri aku kompensasi delapan ratus ribu kristal spiritual menengah dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Dibeli seharga satu juta kristal spiritual sedang. Semua orang terkejut dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Orang ini benar-benar berani. Pintu yang rusak berharga satu juta kristal spiritual menengah. Ini pemerasan. Seseorang mengkritik dalam hatinya. Pedang Ilahi Tuoba mengamati Ningki dan tersenyum tipis. Kamu adalah Ningki. Kamu membunuh Tuoba King Feng, kan? Oh, jadi kamu disini untuk membalas dendam. Ningki tersenyum. Tidak ada diskon. Beri aku kompensasi satu juta dua ratus ribu kristal spiritual menengah dan aku akan membiarkanmu pergi. Pedang Ilahi Tuoba sedikit mengernyit. Dia tidak bermaksud melibatkan dirinya dengan Ningki dalam masalah ini. Dia langsung ke pokok persoalan. Saya Pedang Ilahi Tuoba. Saya disini hari ini untuk menantang Anda. Apakah Anda menerimanya? Bahkan jika kamu ingin menantangku, kamu harus memberikan kompensasi kepadaku atas pintu itu. Ningki tersenyum. Pedang Ilahi Tuoba akhirnya marah. Baiklah, selama kamu memenangkanku, aku tidak peduli seberapa besar kamu ingin aku memberi kompensasi. Sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk menikmatinya. Begitu banyak orang di sini yang mendengarnya. Saya tidak takut keluarga Tuoba akan menarik kembali kata-kata mereka. 679. Apakah Ningki benar-benar ingin menerima tantangan Pedang Ilahi Tuoba? Pedang Ilahi Tuoba pernah membunuh Dozun bintang satu yang sebenarnya. Keberadaan seperti itu bisa membunuh Ningki dengan satu tangan. Wu Hu dan Penatua diaken lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Bagus kalau kamu menerimanya. Pedang Ilahi Tuoba menunjukkan ekspresi santai. Tampaknya misi yang diberikan Tuoba Feng Kiao kepadanya dapat diselesaikan dengan mudah. Ningki, budidayanya jauh lebih tinggi darimu. Bahkan jika kamu menolaknya, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Wu Hu mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki tersenyum dan menatap Pedang Ilahi Tuoba. Ayo pergi. Silakan. Pedang Ilahi Tuoba tersenyum. Setelah itu, Ningki membawanya ke arena pertarungan luar. Sekelompok tetua dan murid mengikuti di belakang. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat betapa kuatnya Ningki. Mari kita lihat bagaimana dia berhasil menembus levelnya saat ini. Jika Yuan dan yang lainnya berpikir sendiri sambil mengikuti di belakang kelompok. Kali ini, sembilan klan besar telah mengirim orang untuk menyusup ke Cloud Rising Sec. Target sebenarnya mereka adalah Ningki. Sekte dalam Cloud Rising Sec. Di ruangan batu. Disinilah Hua Siri mengasingkan diri. Tiba-tiba, dengan keras, ruangan batu itu meledak menjadi debu. Awan yang terbentuk dari doki muncul di langit. Setelah itu, Hua Siri keluar dari asap. Hahaha, kali ini aku telah mendapatkan pil pemecah peringkat kelas suan kelas menengah. Ditambah fakta bahwa aku sudah berada di ambang terobosan, aku telah naik dua bintang. Tidak akan lama lagi aku akan mendapatkannya. Kesempatan untuk menjadi Dozun. Hua Siri tertawa gila-gilaan. Wajah tampannya dipenuhi rasa bangga. Menerobos dari Dozong bintang 1 menjadi Dozong bintang 3 dalam sebulan. Siapa yang bisa melakukan itu? Hua Siri, eh, kamu sudah menerobos. Penatua di akun Dozong bintang 2 tiba-tiba mendarat di depan Hua Siri. Setelah merasakan aura Dozong bintang 3 di tubuh Hua Siri, Penatua di akun ini mengungkapkan ekspresi membosankan. Dozong bintang 3. Ya, Hua Siri menganggup dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Elder Zong, ada apa? Penatua Zong menyadari bahwa nada bicara Hua Siri terhadapnya telah berubah. Di masa lalu, karena dia memiliki Penatua Nutau di belakangnya, bahkan jika budidayanya satu bintang lebih tinggi dari Hua Siri, Hua Siri hanya akan memperlakukannya setara. Tapi sekarang, nada suara Hua Siri membawa sedikit kesan superior. Tidak ada yang serius. Ningki telah kembali ke sekte. Penatua Zong mencibir. Oh, kamu, Penatua Zong, tidak perlu memberitahuku secara pribadi tentang masalah sekecil ini, kan? Hua Siri terkekeh. Dia sudah menjadi Dozong bintang 1. Penatua Zong tersenyum. Benar saja, dia melihat ekspresi Hua Siri berubah drastis setelah kata-katanya terdengar. Penatua Zong merasa sangat nyaman di hatinya. Cukup banyak orang di Cloud Risingsek yang mengetahui bahwa hubungan antara Ningki dan Hua Siri sangat buruk. Sekarang Ningki telah menjadi Dozong bintang 1, situasi Hua Siri sangat berbahaya. Mustahil, ketika saya melihatnya sebelumnya, dia hanyalah seorang Dohuang. Bagaimana dia menjadi Dozong? Mustahil, Penatua Zong, Anda pasti bercanda, bukan? Lelucon ini tidak lucu. Hua Siri menggelengkan kepalanya tak percaya. Percaya atau tidak, Penatua Hua, kamu bisa pergi ke arena pertarungan dan melihatnya. Kamu tahu tentang Pedang Ilahi Tuoba, kan? Tidak banyak Dozong yang bisa menandinginya. Hari ini, dia datang ke Cloud Risingsek kami untuk menantang Ningki. Saya hanya datang untuk memberitahu Anda karena persahabatan kita di masa lalu. Penatua Zong menerobos udara dan pergi, meninggalkan Hua Siri berdiri di sana dengan linglung. Jangan bilang padaku bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tidak, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Hua Siri mengatupkan giginya dan terbang ke arah arena pertarungan. Ibu, tunggu di luar. Saya akan memberitahu Anda jika Ningki ada di sekte tersebut. Hua Wushang berdiri di depan Hua Yeyu kurang dari 500 km jauhnya dari Cloud Risingsek. Ya, Hua Yeyu mengangguk. Hua Wushang bergegas kembali ke Cloud Risingsek. Saat dia kembali, dia mendengar berita tentang Ningki. Saya tidak menyangka senior Ning akan memprovokasi orang gila dari klan Tuoba. Saya mendengar bahwa pedang ilahi Tuoba adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara Dozong. Tak terkalahkan. Belum tentu, siapapun yang masuk 10 besar daftar peringkat Ria tidak bisa mengalahkannya. Itu benar. Namun, bakat pedang ilahi Tuoba tidak bagus. Kudengar klan Bai Xiao memutuskan bahwa dia tidak bisa menembus level Dozong. Memang benar. Kalau tidak, peringkatnya di daftar peringkat Ria tidak akan serendah itu. Beberapa murid sekte luar melewati Hua Wushang. Mereka adalah murid baru, jadi mereka tidak mengenali Hua Wushang. Berhenti. Hua Wushang menghentikan mereka. Senior, ada apa? Merasakan orado Huang Hua Wushang, para murid sekte luar buru-buru membungkuk. Kamu bilang Ningki ada di sekte sekarang. Hua Wushang berkata dengan dingin. Ya, senior Ning akan bertarung dengan pedang ilahi Tuoba. Para murid sekte luar buru-buru mengangguk. Pada saat yang sama, mereka terkejut dengan cara Hua Wushang memanggil Ningki. Dia sebenarnya berani memanggilnya dengan nama aslinya. Pedang ilahi Tuoba, mungkin aku tidak perlu bertarung. Hua Yeyu terbang menuju arena pertarungan dengan perasaan gembira. Pada saat yang sama, selain Mengkingling, yang bukan anggota sekte tersebut, Bei Hongkyu dari tanah terlarang kesedihan besar, Wangsu dari tanah terlarang pasir kuning, dan Ding Zhangsun dari tanah terlarang sembilan setan juga menerima kabar bahwa Ningki telah menerobos keranah Douzong dan bersiap untuk bersaing dengan pedang ilahi Tuoba. Mereka bertiga dengan cepat berkumpul. Penatua Meng, murid langsung baru itu sudah menjadi Douzong. Kesedihan musim gugur Dao. Kami juga menyadari hal ini. Wangsu dan Ding Zhangsun mengangguk. Dia telah memperoleh peringkat pertama dalam peringkat naga sebelumnya dan mendapatkan muka untuk sekte Cloud Rissing kita. Kali ini, dia benar-benar berhasil menembus kelas Douzong. Bakat orang ini sepertinya telah melampaui semua harapan kita. Bei Hongkyu melanjutkan. Penatua Bei Hong berarti kamu berencana untuk melindunginya. Kata Wangsu. Ya, kita harus melindunginya. Jika pedang ilahi Tuoba berniat membunuhnya, kami akan bertindak. Kesedihan musim gugur Dao. Tentu. Ding Zhangsun mengangguk. Bahkan jika dunia luar memutuk sekte Cloud Rissing, mereka tetap harus bergerak. Mereka tidak bisa membiarkan favorit surga yang abnormal seperti Ningki mati di depan mereka. Arena Pertarungan Pelataran Luar. Ningki dan pedang ilahi Tuoba berdiri berjauhan. Jarak antara mereka kurang dari 10 kaki. Di panggung tontonan, hampir semua murid luar dan dalam, serta banyak penatua biasa dan penatua diaken duduk. Bahkan ada 4 hingga 5 tetua berpakaian hijau yang hadir, termasuk Nutau. Hua Siri berdiri di sampingnya. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat ke arah Ningki. Dia tidak menyangka bahwa Ningki benar-benar telah menerobos keranah Dao Song. Saya tidak akan merasa nyaman jika orang ini tidak dibunuh. Hua Siri menyipitkan matanya dan berpikir. Pada saat ini, sosok cantik lainnya menerobos udara dan tiba. Murid langsung. 680. Langkah pertama. Haha, banyak sekali orang di sini. Jiang King tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Ningki. Pada saat berikutnya, sosoknya bergerak sedikit dan muncul di antara Ningki dan pedang ilahi Tuoba. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kompetisi yang adil. Apakah sekte Cloud Rising mencoba menindas yang lemah? Pedang Tuoba terkejut. Senior ketiga. Ningki menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum penuh hormat. Junior, efek dari beauty calming peel mu lumayan. Aku merasa kulitku halus dan kencang, seperti saat aku berumur 16 atau 17 tahun. Jiang King mengabaikan pedang ilahi Tuoba dan tersenyum pada Ningki. Selama kamu bahagia, Senior. Ningki tersenyum. Lalu, siapa yang mau membunuh adik junior imut sepertiku hari ini? Apakah itu kamu? Jiang King tersenyum tipis dan menatap pedang ilahi Tuoba. Niat membunuh yang sangat kejam keluar dari tubuhnya seperti badai, langsung menyebabkan pedang ilahi Tuoba mundur lebih dari 10 langkah. Sepertinya aku meremehkan pentingnya sekte Cloud Rising baginya. Pedang Dewa Tuoba sedikit terkejut, tapi dia tidak takut. Jika Jiang King menyerangnya, maka klan Tuoba akan punya alasan untuk menyerang sekte Cloud Rising. Ketika saatnya tiba, itu bukan hanya dendam pribadi, tapi perang nyata. Yang dia takuti adalah Jiang King akan mengganggu kompetisi. Jika itu masalahnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Ningki dengan adil. Jiang King Ekspresi Nu Tao berubah. Dia muncul di samping Jiang King dalam sekejap mata dan berkata dengan suara rendah, persaingan itu normal. Jika kamu ikut campur, klan Tuoba akan berpeluang menimbulkan masalah bagi sekte Cloud Rising. Senior ketiga, jangan khawatir. Biarkan aku yang menangani kompetisi ini. Ningki tersenyum. Sedikit keraguan melintas di mata Jiang King. Apa kamu yakin? Saya yakin. Ningki mengangguk. Baik-baik saja maka. Jiang King mengangguk dan berjalan menuju tribun penonton. Nu Tao melirik Ningki sebelum berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Bei Hongqiu dan dua lainnya naik ke udara dan bersembunyi. Mereka melihat Ningki dan pedang Tuoba. Dia benar-benar telah menembus Douzong bintang satu. Jangan bilang kalau dia telah diberkati oleh monster tua. Wajah Wangsu menunjukkan sedikit keraguan. Bahkan dia tidak bisa memahami kecepatan kultifasi Ningki. Seharusnya ada masalah dengan metode budidaya anak ini. Ding Zhangsun berkata dengan lemah, saya telah menerima berita sebelumnya bahwa orang ini menerobos dari puncak kelas Dou Ling ke kelas Dou Wang Bintang 7 sekaligus ketika dia memasuki sekte tersebut. Kalau begitu, itu mungkin memang karena metode budidayanya. Sepertinya tidak banyak orang di Dongshuan yang memiliki metode budidaya yang dipersiapkan dengan baik, selain keterampilan reinkarnasi Arden Sun dari keluarga Sikong, kan? Kesedihan musim gugur Dao. Mungkin dia memperoleh beberapa metode budidaya kuno. Anda tahu, sebelum benua draconik hancur berkeping-keping, ada ratusan atau bahkan ribuan metode budidaya umat manusia. Bahkan ada banyak metode budidaya yang jauh melampaui peringkat surga, tidak seperti sekarang, di mana bahkan kita hanya bisa mengembangkan metode budidaya peringkat surga. Kata Wang Su. Coba lihat dan kamu akan tahu. Ding Zhangsun menyipitkan matanya. Mereka bertiga segera memusatkan perhatian mereka pada Ningqi, berniat untuk melihat metode kultivasi apa yang dia gunakan saat menyerang. Paman. Hua Wuxiang diam-diam datang ke sisi Hua Siri. Kamu kembali. Apakah semuanya berjalan baik kali ini? Apakah Anda mendapatkan rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun? Hua Siri bertanya secara telepati. Tidak, Ningqi mengambilnya. Hua Wuxiang mengertakkan gigi dan memandang Ningqi di tribun. Apa? Hua Siri sedikit terkejut. Aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Apakah orang itu benar-benar pedang ilahi Tuoba? Jika itu benar, maka Ningqi pasti sudah mati kali ini. Hua Wuxiang memandang pedang ilahi Tuoba. Tentu saja itu benar. Hua Siri tersenyum tipis. Di tribun penonton, ada banyak orang yang bermusuhan dengan Ningqi, seperti Duan Tianying dan Lei Yong, tetapi ada juga murid batin seperti Lu Changqing dan Mo Wenhui. Namun, di depan Ningqi, mereka tidak berbeda dengan dua orang sebelumnya. Lagi pula, mereka yang berada di bawah level Grandmaster semuanya adalah semut. Kakak senior Lu, pedang ilahi Tuoba mungkin bisa membantu kita melampiaskan amarah kita kali ini. Kedua antek Lu Changqing menyombongkan diri saat mereka berkomunikasi secara telepati. Mungkin, Lu Changqing sebenarnya tidak senang. Ningqi telah menjadi Fighting Grandmaster dalam waktu singkat. Itu seperti sebuah batu besar yang menekannya. Kakak senior Ning, ini yang kamu dapat. Hahaha. Lei Yong memandang Ningqi dengan kejam dan tertawa di dalam hatinya. Ketika dia meninggal, Duan Yingjun tidak akan mendapat dukungan. Pada saat itu, saya akan mengambil kembali semua milik saya. Duan Tianying menatap Ningqi dengan dingin. Di sisi lain, Duan Yingjun memandang Ningqi dengan cemas dan penuh rasa ingin tahu pada Ningzi, Ningbai, Ningjin, dan Fatih Ning. Siapa kamu bagi kakak senior Ning? Duan Yingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Suosh, suosh, suosh. Orang-orang yang penasaran seperti dia memandang Ningzi dan yang lainnya. Saya Ningzi. Saya Ningbai. Saya Ningjin. He he, aku Ninggemuk, pil penambah semangat. Nama keluarga Ning. Jadi dia adalah murid dari keluarga kakak senior Ning. Tidak heran. Semua orang tiba-tiba mengerti. Bukankah mereka memasuki sekte Cloud Rissing untuk membuat nama mereka terkenal sehingga orang yang mereka cintai bisa naik ke surga. Tampaknya kakak senior Ning mulai menarik keluarganya. Semua orang tahu bahwa Ningqi berasal dari keluarga kecil di negara kecil di daerah terpencil. Beberapa murid perempuan menunjukkan harapan di wajah mereka. Sepertinya mereka masih punya peluang. Ningqi, kamu duluan. Aku akan memberimu 10 gerakan. Pedang ilahi Tuoba tersenyum pada Ningqi. Oh, mengapa? Ningqi tersenyum tipis. Aku adalah Doh Song Puncak, dan kamu hanya Doh Song Bintang 1. Jadi, aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan. Pedang ilahi Tuoba tersenyum. Kamu tidak akan menyesalinya. Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Buat perubahan Anda. Ketidaksabaran muncul di mata pedang ilahi Tuoba. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Sudut mulut Ningqi melengkung. Kembali ke asal. Kemudian, tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan menjadi raksasa kecil. Pada saat yang sama, aura garis keturunan Titan Apokaliptik perlahan keluar dari tubuh Ningqi. Apakah ini metode budidaya atau garis keturunan? Wajah Nutao menunjukkan ekspresi terkejut. Sekarang aku tahu mengapa guru menerima adik kecil. Jiangqing menatap Ningqi dengan heran, karena pada saat ini, bahkan dia merasakan sedikit ancaman dari tubuh Ningqi. Menarik. Apakah menurut Anda ini adalah garis keturunan klan iblis kuno atau metode budidaya? Bei Hongqiu tersenyum. Bisa jadi itu adalah garis keturunan klan iblis kuno. Jika dia benar-benar seorang jenius yang telah mengaktifkan garis keturunannya, maka itu akan menjelaskan mengapa budidayanya meningkat begitu pesat. Wangsu berkata dengan serius. Saya tidak menyangka bahwa sekte Cloud Rising kita akan memiliki kejeniusan seperti itu. Ding Zhangsun tersenyum. Pada saat ini, Ningqi telah muncul di depan pedang ilahi Tuoba yang terkejut dan membanting telapak tangannya ke pedang ilahi Tuoba. Pedang ilahi Tuoba merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Doki di tubuhnya secara otomatis melindungi tubuhnya, membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Namun, perisai ini langsung dipatahkan oleh Ningqi dan pedang ilahi Tuoba terlempar. Langkah pertama, Ningqi terkekeh. Hai, sangat kuat.